Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir menunjuk Universitas Jember Jawa Timur sebagai pusat pengembangan bioteknologi pada 27 September 2018. Langkah ini untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam publikasi riset dan teknologi di tingkat internasional. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir saat meresmikan permulaan pembangunan auditorium, laboratorium terpadu, dan agro-teknopark di Universitas Jember. Pembangunan gedung tersebut dalam rangka mendukung penetapan Universitas Jember sebagai pusat keunggulan bioteknologi oleh Kementeris Teknologi. Dengan adanya gedung tersebut diharapkan hasil riset dan teknologi meningkat yang pada akhirnya dapat menaikkan juga peringkat Indonesia di tingkat internasional. 4 perguruan tinggi yang didanai ini punya tujuan untuk meningkatkan kualitas lulusan yang ada di 4 perguruan tinggi tersebut. Dengan ditambahnya fasilitas ini harapannya adalah mereka bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Dan 4 perguruan tinggi punya konsentrasi pada bidangnya masing-masing. Contoh yang ada di Universitas Jember ini, yaitu dikonsentrasikan di bidang bioteknologi, bioteknya, biotek engineeringnya. Pusat penelitian bioteknologi Universitas Jember sendiri telah mampu memproduksi varietas tanaman baru seperti tebu transgenik, belinjo tanpa efek asam urat, dan padi rendah gula. Arief Musadat, Kompas TV Jember, Jawa Timur